Pemirsa di malam pergantian tahun baru, lalu lintas di Simpang Gadok dari arah Ciawi menuju puncak ramai. Pihak kepolisian menerapkan rakyasa lalu lintas situasional. Pemirsa hingga Jumat malam situasi di Simpang Gadok lalu lintas sepantau lancar di kedua arahnya baik yang menuju ke puncak ataupun arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta. Untuk kendaraan yang menuju ke puncak ini hanya satu akses saja yaitu dari arah Ciawi karena kendaraan setelah keluar gerbang tol dilakukan pengalihan arus yaitu tempatnya di Pospolingga 1B kendaraan akan dialangkan menuju ke Ciawi dan juga ke Sukabumi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan untuk kendaraan dari arah Ciawi menuju ke puncak ini masih bisa melintas tetapi sifatnya situasional karena jika tempat-tempat wisata yang berada di puncak terjadi kepadatan maka akses dari Ciawi ke puncak juga akan ditutup. Pengalihan arus ini dilakukan dari pukul 6 sore hingga pukul 10 malam dan setelah pukul 10 malam akan diberlakukan sistem satu arah ke bawah atau dari puncak menuju ke Jakarta. Dan untuk kendaraan dari arah Ciawi yang menuju ke puncak disini juga tetap diberlakukan sistem ganjil genap dimana hanya kendaraan ganjil saja yang bisa mengarah ke puncak sementara untuk kendaraan genap akan diputar balikan menuju ke Jakarta. Dan disini juga petugas masih terus berjaga untuk mereka akan menegur jika ada pengunjung yang tidak menaati protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dengan benar ataupun tidak berjaga jarak dan berperumun. Dari Gadok Puncak Bokor, Jawa Barat, Nadia Raisa, Didik Octavian, Trijulianti, Okiemah Hendra, Aijus Maporkan.